Ex-Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, membongkar kelakuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, selesai dipecat. Galan yang kerap berseteru dengan Netanyahu mengenai kondisi Gaza pasca perang, dipecat Netanyahu pada Selasa 5 November 2024. Ia pun mengungkapkan fakta-fakta mengejutkan mengenai bekas atasannya tersebut. Galan mengungkapkan sebenarnya tentara Israel telah mencapai semua tujuannya di Gaza. Dia juga menyebut Netanyahu menolak kesepakatan damai untuk pembebasan tawanan bertentangan dengan saran badan keamanannya sendiri. Hal itu diungkap Galan pada Kamis 7 November saat bertemu dengan keluarga tawanan. Pernyataan mengejutkannya itu langsung muncul di media-media Israel. Ia pun mengatakan kepada keluarga tawanan bahwa ide Israel harus tetap berada di Gaza untuk menciptakan stabilitas merupakan ide yang tak pantas karena mengorbankan nyawa para tentara. Galan dilaporkan juga memberitahu keluarga tawanan bahwa hanya Netanyahu seorang yang bisa memutuskan untuk mencapai kesepakatan pembebasan tawanan dengan Hamas. Pebebasan itu rencananya akan ditukar dengan pembebasan tawanan Palestina yang ada di penjara-penjara Israel serta gencatan senjata sementara. Pemerintah Amerika Serikat telah mencoba menjadi perantara untuk kesepakatan damai sejak bulan Mei. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengumumkan cetak biru untuk fase kesepakatan dan mengklaim Netanyahu telah menerimanya. Namun Perdana Menteri Israel tersebut membuat sejumlah komentar yang memberikan jarak dari Biden dengan syarat-syarat baru. Ia kemudian menginginkan syarat penempatan pasukan militer Israel atau IDF di koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza yang ditolak Hamas. Pejabat-pejabat Amerika Serikat bahkan melihat Netanyahu sebagai halangan terbesar untuk mencapai perdamaian dengan Hamas. Galang mengungkapkan kepada keluarga tawanan bahwa sudah tidak ada alasan militer untuk bertahan di Gaza. Pernyataan Galang tersebut menjadi ledakan politik di Israel, di mana keluarga tawanan yang tersisa di Gaza, pendukung mereka dan kubu oposisi menuduh Netanyahu mempertahankan konflik di Gaza untuk menunda pemilu yang baru yang akan membuatnya kehilangan kekuasaan. Tak adanya gencatan senjata di Gaza juga memperpanjang konflik di Libanon, di mana Hezbollah telah menyatakan akan meningkatkan serangan ke Israel selama Gaza terus dibombardir.